Halo Sobat, selamat datang kembali di channel Kapten Anime, channel yang membahas seputar dunia anime. Di pembahasan kali ini masih seputar One Piece. One Piece chapter 1036 mengkonfirmasi kalau King memang sudah kalah dari Zoro. King adalah anak buah terkuat Kaido dengan bounty yang melampaui Carlot Katakuri. Jadi bagaimana kalau misalnya Zoro berhadapan melawan Katakuri di One Piece? Nah sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, yuk intro dulu. Yo yo yo, sebelum memulai pembahasan kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Yang pertama, Hausoku Haki Zoro melawan Kenbon Shoku Haki Katakuri. Carlot Katakuri punya trik menarik untuk menghindari serangan Haki. Dia memperhitungkan serangan musuh dengan Kenbon Shoku Hakinya. Lalu dia akan membuat lubang pada tubuhnya sebelum terkena serangan. Jadinya, serangan-serangan yang diarahkan ke Katakuri sebenarnya hanya menembus tubuhnya dengan aman. Namun serangan yang dilapisi Hausoku Haki punya keunikan. Serangan yang dilapisi Hausoku Haki bisa saja mengenai target tanpa perlu menyentuhnya. Jadi, kalau Zoro menebas pedangnya, maka jangkauan tebasan itu bisa jadi lebih besar dari yang diantisipasi musuhnya. Wow! Yang kedua, Carlot Katakuri itu tangguh, tapi tebasan Hausoku Haki bisa membuatnya tumbang. Kita sudah melihat sendiri kalau Katakuri itu tangguh. Luffy sudah merasakannya di World Cake Island. Tapi serangan yang dilapisi Hausoku Haki sudah terbukti mampu menjadi senjata untuk melawan musuh tertangguh di One Piece sekalipun. Misalnya, serangan Hausoku Kaido. Bisa menjatuhkan Luffy dengan sekali pukul. Lalu serangan Hausoku Haki Zoro ke Kaido bisa membuat Kaido terluka. Kalau Kaido saja terluka terkena serangan Zoro yang berlapis Hausoku Haki, maka Katakuri pun akan terluka jika tertebas oleh pedang Zoro. Mimin merasa, sekali saja Katakuri terkena tebasan Hausoku Haki Zoro, maka dia dalam bahaya. Yang ketiga, keunggulan Katakuri yang bisa merepotkan Zoro. Dengan buah mochi-mochi-nya, Katakuri bisa meluncurkan berbagai serangan dengan fleksibel. Jurus-jurus Katakuri termasuk awakening dari buah mochi-mochi bisa membantu Katakuri menyerang Zoro dari jauh. Zoro mungkin bisa memotong-motong beberapa serangan Katakuri. Namun, Mimin merasa kalau Zoro lengah dia bisa saja terjebak dengan kekuatan buah iblis Katakuri. Dari segi kelincahan, Zoro tidak se-fleksibel Luffy. Jadi, ia mungkin akan tetap terkena beberapa serangan Katakuri. Terutama karena Katakuri harusnya bisa menebak gerakan-gerakan Zoro. Yang keempat, Hausoku Haki Zoro mungkin hebat, tapi dia terlihat belum terbiasa menggunakannya. Zoro yang kita bicarakan saat ini adalah Zoro alur Onigashima. Meski kekuatan Zoro meningkat, masih ada kelemahannya yang terlihat. Tebasan Hausoku Haki Zoro secara teori bisa melukai makhluk-makhluk terkuat One Piece. Kalau Kaido saja bisa terluka parah, maka musuh seperti Katakuri pasti bisa ia lukai dengan tebasan ini. Meski begitu, saat ini Zoro tampaknya belum sepenuhnya menguasai Hausoku Haki-nya. Di chapter 1033, dia harus membiarkan Enma melepas Haki-nya habis-habisan. Mungkin suatu hari nanti, Zoro akan bisa menguasai pelepasan Haki ini. Jadi dia bisa seperti Oden, yang santai saja meski ternyata Enma melepas Hakinya habis-habisan. Tapi kalau di chapter 1033, Zoro merasa membiarkan Hakinya terlepas terus-menerus yang bisa membunuhnya. Jadi untuk saat ini, Mimin merasa bila Zoro memutuskan membiarkan Enma melepas Hakinya, maka Zoro tidak bisa bertarung terlalu lama. Kalau tidak, ujung-ujungnya dia akan ambruk sendiri. Katakuri bisa saja memanfaatkan kelemahan ini untuk menang. Katakuri rasanya tidak akan main aman hanya karena dia mengetahui ini, mengingat Katakuri berjiwa kesatria. Dia rasanya tetap akan melawan Zoro dengan sekuat tenaga. Hanya saja jika Katakuri bisa memanipulasi tubuhnya untuk menghindari serangan Zoro, sampai Zoro tumbang karena mengerahkan terlalu banyak Hakinya. Diikuti serangan balik, maka Katakuri akan menang. Yang kelima, bagaimana jadinya kalau Zoro versi Onigashima melawan Katakuri? Kalau yang kita bicarakan adalah Zoro versi Onigashima dengan Katakuri yang kita lihat, maka Mimin merasa pertarungan akan seperti ini. Awalnya Zoro mungkin tidak menggunakan dulu Hausoku Hakinya. Jika Zoro tidak menggunakan Hausoku Haki, maka teknik-teknik Katakuri mungkin bisa mengejutkan dan menghambatnya. Bila Zoro melapiskan Hausoku Haki keserangannya, maka Katakuri bisa kesulitan. Jangkauan ekstra dari serangan Zoro berkat Hausoku Haki bisa bakal lebih sulit diantisipasi oleh Katakuri. Mimin merasa Katakuri mungkin masih bisa mengantisipasi beberapa serangan awal dari Zoro. Namun semakin lama, jangkauan ekstra serangan Hausoku Haki Zoro akan semakin mungkin mencapai Katakuri. Meski Katakuri memanipulasi tubuhnya sekalipun. Lalu sekali Katakuri terkena tebasan Hausoku Haki Zoro, dampaknya bisa besar. Luka yang dia derita bakal akan serius, hingga akan lebih mudah bagi Zoro untuk mengalahkannya. Kesimpulannya, Mimin merasa Zoro saat ini bisa mengalahkan Katakuri berkat Hausoku Haki-nya. Zoro benar-benar sudah bisa disajarkan dengan tangan kanan para Yonko seperti Katakuri untuk Big Mom dan King untuk Kaido. Meski begitu, Katakuri pun Mimin merasa masih bisa unggul jika Zoro tidak hati-hati. Mimin juga menduga Katakuri bisa saja menjebak Zoro dengan kekuatan buah mochi-mochi. Atau jika Zoro tidak waspada, Katakuri bisa saja bertahan dengan bantuan Kenbonsoku Haki-nya, hingga Zoro tumbang sendiri karena terlalu banyak mengerahkan Haki. Oke, seperti itulah pembahasan kali ini. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian mempunyai pendapat lain atau ide lain untuk dibahas, silakan tinggalkan komentar di bawah ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.